Halo teman-teman Kembali lagi di channel Dunia Torto Terima kasih buat kalian yang udah Klik dan menonton video ini Tanpa kalian channel ini gak akan bisa berkembang teman-teman Jadi saya mohon support Dan dukungannya ya dengan cara klik like Comment, share and subscribe ya Agar saya makin semangat membagikan Ilmu-ilmu seputar Torto maupun Turtle Teman-teman Nah disini ada Kura CST saya teman-teman si Ciga Toba kita angkat ya teman-teman Ciga Udah mulai posisi menyerang teman-teman Sans Sans Ciga Sans Sans Ciga Sans Sans Ciga Sans Nah ini dia si Ciga saya Sans Ciga Sans Oke kalem-kalem-kalem Nah ini si Ciga teman-teman Sudur ya teman-teman Ciga teman-teman Oke teman-teman si Ciga ini sedang saya dry dock ya teman-teman Jadi dry dock itu merupakan proses pengeringan Pengeringan seluruh permukaan tubuh si Kura-Kura ya teman-teman Dengan berbagai tujuan teman-teman Dan banyak juga manfaatnya Jadi untuk dry dock itu Caranya kita itu Misalkan si Kura CST saya teman-teman CST saya kan dipelihara di dalam kontainer teman-teman Biasanya diisi air kan Jadi untuk dry dock itu dikeringin aja teman-teman Dan untuk alasnya bisa kita kasih handuk Teman-teman Jadi biar dia lebih cepat kering teman-teman Jadi kita kasih handuk Nih saya kasih handuk biar dia cepat kering Eh Sans Ciga Sans Nah jadi si Ciga ini saya kasih handuk Biar dia cepat kering ya teman-teman Nah Kenapa saya itu dry dock si Ciga ini Nah karena si Ciga ini Ada luka teman-teman Nah Si Ciga ini ada luka Nih Kalau teman-teman bisa lihat ya Aduh Sans ya gak Sans Tuh di bagian Tuh di bagian lehernya Kalau teman-teman bisa lihat tuh Di deket dagunya itu ada luka Di kakinya juga teman-teman Nah jadi Dry dock ini bisa juga membantu Mempercepat penyembuhan dari luka ya teman-teman Nah jadi Kita itu dry dock dia Selama 12 jam aja Kalau saya itu biasanya jam 12 malam Mulai dry dock dia Nah jam 12 siangnya Nanti Saya biasanya kasih dia air sekaligus Terus kasih dia makan teman-teman Nah itulah Kenapa saya dry dock dia ini Karena dia ini lagi luka teman-teman Nah jadi Sewaktu di dry dock Sambil proses pengeringannya Saya itu kasih dia betadine Supaya lukanya cepat kering Nah Ada Ada pula fungsi yang lain ya teman-teman Jadi bisa Misalkan kura-kura kalian itu Kena jamur Kalian bisa dry dock juga Sama seperti Proses yang saya jelaskan tadi Kalian keringin Terus misalkan di bagian jamurnya itu Kalian olesin Ya salep jamur lah Jadi kalian olesin salep jamur Eh Sancegah Jadi Kalian olesin salep jamur Nah itu bisa membantu Mempercepat penyembuhan penyakitnya teman-teman Nah Apakah Setiap kura itu Perlu di dry dock Menurut saya sih Gak perlu juga sih Karena Misalkan Kura-kura kalian itu sehat Ya gak perlu di dry dock Ya gak perlu di dry dock sih Kalau kura-kura kalian sehat Jadi Misalkan dry dock ini Ya Misalkan ada masalah aja Suatu problem Misalkan dia sakit Luka Ataupun biasanya Kalau malem-malem itu Untuk kura-kura air Biasanya lebih seneng Basking ya teman-teman Jadi dia itu Lebih seneng Nangkering di tempat Basking Karena biasanya Kalau malem itu kan Suhu airnya itu Agak Drop ya teman-teman Agak Dingin Jadi dia Lebih suka menghangatkan tubuhnya itu Dengan cara basking Jarang loh Kalau kura-kura air itu Malem-malem dia berenang Biasanya dia basking Sambil tidur Nah kalau untuk siang-siang Dia emang biasanya berenang Nah itulah Pengetahuan saya teman-teman Seputar dry dog Jadi dry dog itu Digunakan Buat Berbagai tujuan Seperti mengobati luka Ataupun Mengobati penyakit Nah ini Si Ciga lagi luka Jadi saya dry dog Semoga cepat sembuh ya Ciga San Ciga San Santuy Santuy San Ciga San San Saya juga San 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 Oke teman-teman Sekian video dari saya Terima kasih buat Kalian yang udah nonton Sampai habis Jangan lupa klik like Comment Share and subscribe ya Nanti Ciganya marah nih Dia belum makan Teman-teman pagi ini Hei Dia belum makan pagi ini Jadi akan saya kasih makan dulu ya Thank you teman-teman Jangan lupa like